ini untuk ketan lima kilonya kasih garam berapa sindok mbak 4 sindok-sindok makanlah bukan mentok pasir-sindok pasir-sindok pasir itu namanya tetrop-sindok pasir santan-sindok bubuk oke dan sekarang kita lanjutkan ini adonannya sudah dikasih santan-santan bubuk tadi dan ini bumbung apa mbak bumbung pering nanti gaun ini dikasih masuk bumbung pering ini oke dan selanjutnya daunnya dikasih minyak supaya nanti kalau dimasukin ketan supaya tidak lengket dan setelah dikasih minyak digulung pakai pelepah kelapa itu tradisional sekali sampai terbalik mbak nanti bulung ya mbak ya lalu dimasukkan ke bumbungnya tadi oke dan sekarang proses memasukkan ketan ke dalam bumbung yang sudah disampur santan tadi sama garam itu sampai penuh ya mbak tidak perlu penuh-penuh oh tidak perlu penuh-penuh isi cukup sampai sekian oh kurang lebih kurang 10 cm ya mbak dari ujungnya ya sampai ke atas ini nanti dikasih air sampai penuh dikasih air sampai penuh nanti jadi kalau dibakar nanti kan tidak kering tidak kering dan itu ketannya matang oke terima kasih mbak oke kita lanjut lagi pembakaran nanti sekitar 1 jam lagi 1 jam lagi mbak logo ini kumpul semua dikasih kumpul semua oh banyak ya mbak lama ya sekarang masukkan oke 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 terima kasih mbak waktunya pembakaran taruh lemang ini nanti lama ya mbak taruhnya 1 jam oh sekitar 1 jam 1 jam sudah matang nanti kira-kira 10 menit sekali diputar-putar 10 menit sekali diputar-putar supaya tidak gosong ya mbak tidak ini sudah matang oh biar bisa masak semua oke ini ini apinya panas sekali guys oke 10 menit sekali nanti tidak balik ya guys diputar-putar oke kita tunggu nanti sampai matang coklat coklat balik maksudnya ini untuk kesabaran yang ekstra guys nah sudah pakai sarung tangan pun kalau tidak double 2 itu masih panas 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 sangat lah jangan menikmati didih sudah umur itu lepuk-lepuk-lepuk kurang lebih sekitar 1 jam lagi ini sudah mulai mendidih ini akhirnya sudah mulai mendidih 1 jam lagi matang apinya juga besar siap? siap panas 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 lambat api ini kita tunggu sampai matang ya guys oke sebentar lagi sudah matang kita tunggu warnanya babunya sudah kecoklat-coklatan ini bertanda sudah hampir matang ini iya mbak tinggal menunggu itu taneknya ini ini sudah hampir siap diambil sampai gosong gitu lupa tadi lemangnya sudah matang ini siap diambil siap diambil kita ambil mbak oke guys sekarang waktunya membuka lemangnya lemangnya wih jadi mbak alhamdulillah alhamdulillah ini ujungnya ini apa eh ini 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 guys lemangnya dipotong-potong untuk lebaran ya guys masih banyak selamat menikmati selamat menikmati oke mbak rasanya bagaimana mbak gurih ya gurih nyong-nyong ya okelah anggap mbak oke guys selamat mencoba ada gurihnya ada asinnya mantap oke terima kasih selamat menikmati